Mengapa berang-berang laut berpegangan tangan? Kenapa berang-berang laut suka berpegangan tangan? Hai kids, sudah pernah melihat berang-berang laut? Berang-berang laut merupakan mamalia laut yang berasal dari pesisir utama dan timur samudera pasifik utara. Taukah kids, ternyata berang-berang laut memiliki kebiasaan unik loh. Mereka suka berpegangan tangan. Apa ya alasannya mereka bergaringan tangan? Penasaran? Yuk kita cari tahu. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Ada yang pernah menyaksikan berang-berang laut saat sedang tidur. Berang-berang laut merupakan anggota keluarga musang yang menghabiskan sebagian besar waktunya di air. Tetapi di beberapa tempat, berang-berang laut ditemukan naik ke daratan untuk tidur loh. Berang-berang laut senang sekali menghabiskan waktu di air karena didukung oleh tubuhnya. Berang-berang memiliki kaki yang berselaput, bulu anti air untuk menjaga tetap kering dan hangat, serta lubang hidung dan telinga yang menutup ketika berada di dalam air. Berang-berang laut sering mengapung di permukaan air, berbaring terlentang dengan posisi yang tenang. Mengutip nasional geografik, ini adalah cara berang-berang laut tidur dan biasanya dilakukan dengan berkelompok. Kebiasaan unik lainnya dari berang-berang laut adalah berpegangan tangan. Berang-berang laut kerap terlihat mengapung di air sambil berpegangan tangan satu sama lain. Mengapa berang-berang berpegangan tangan ketika tidur ya? Cari tahu alasannya yuk! Terima kasih karena selalu jadi teman setia Bobo. Sebelum lanjut videonya jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya ya. Alasan berang-berang laut berpegangan tangan Dilansir dari North American Nature, salah satu alasan berang-berang laut berpegangan tangan adalah agar tidak hanyut di air teman-teman. Alasan lainnya, karena berang-berang tidak ingin kehilangan pasangan betinanya. Ini karena ada persaingan yang ketat di antara berang-berang jantan saat mencari pasangan. Kemudian alasan ketiga adalah untuk melindungi diri dari pemangsa atau pemburu. Ketika berang-berang berpegangan tangan, mereka dapat menjauh dari daratan sehingga sulit untuk ditangkap. Bagaimana berang-berang laut memilih pasangan untuk bergandengan tangan? Berang-berang laut tidak sembarangan memilih pasangan untuk bergandengan tangan loh. Berang-berang akan berpegangan tangan dengan pasangan atau keluarga mereka. Induk berang-berang laut biasanya menggendong bayinya yang belum bisa bergandengan tangan agar tidak hanyut dan terpisah dari kelompoknya. Saat induk berang-berang laut harus berburu, mereka akan membungkus sang anak dengan rumput laut. Ini dilakukan agar anaknya tidak hanyut dan sang induk dapat menemukannya dengan mudah. Ternyata menarik sekali ya alasan dibalik fakta berang-berang tidur dengan berpegangan tangan. Hal apa lagi yang ingin teman-teman ketahui? Tulis di kolom komentar ya. Nah itulah fakta unik mengapa berang-berang laut suka berpegangan tangan. Sampai disini dulu ya videonya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya kids. Bye bye! Sampai jumpa di video selanjutnya.